Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rahimia Rawatifandila Saya seorang tenaga pengajar di SMK Negeri 7 Kota Bandung Dan kali ini saya mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris Oke, video pemasan masalah kali ini Masalahnya adalah tentang bagaimana berusaha untuk Meminimalisir kebiasaan buruk siswa Ini salah satunya adalah membuang sampah sembarangan Dan kalau saya rasa mungkin ini bukan hanya masalah siswa saja ya Sebagian besar masyarakat Indonesia seperti itu Oke, sepertinya ini merupakan masalah sepele ya Membuang sampah sembarangan Tetapi sebenarnya ini bukan masalah yang sepele Ketika satu orang mempunyai kebiasaan tersebut Dan efeknya adalah di kemudian hari Nah, untuk itu makanya kita sebagai tenaga pendidik berusaha untuk Bagaimana mengubah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan yang baik tentunya ya Oke, membuang sampah sembarangan itu bisa dikatakan Sudah menjadi kebiasaan Sudah menjadi suatu hal yang dilakukan secara spontan Seperti itu ya Sehingga lumayan sulit untuk mengubah bagaimana kebiasaan negatif tersebut Untuk menjadi kebiasaan yang positif Yang ini membuang sampah pada tempatnya Nah, akar permasalahannya itu diantaranya adalah Ya, maki pengaruh atau kebiasaan dari lingkungan sekitar Lingkungan keluarga, lingkungan rumah, seperti itu ya Yang ketika anak tersebut melakukan hal tersebut Yaitu membuang sampah sembarangan Tidak ditegur atau dianggap suatu hal yang lumrah Nah, sehingga itu menjadi Sudah kebiasaan mengakar Kepada karakter anak tersebut Dan yang kedua adalah pergolongan dari teman juga Nah, pergolongan dari teman ini sangat penting sekali ya Karena ketika Tidak ada dukungan dari teman Atau apa ya Ketika ada anak yang mereka membuang sampah pada tempatnya Itu mungkin ada Anggapan dari teman-temannya Mereka Apa ya Di ejek lah Atau mereka Diberikan bukan pujian Malah Celaan Seperti itu Dan itu memberikan efek yang buruk juga Terhadap Sikap atau karakter Seseorang yang Tujuannya ingin Berbuat yang hal positif Tapi Malah dimendapatkan celaan dari teman-temannya Dan akhirnya mereka Mengurungkan niatnya Kembali ke kebiasaan buruk tersebut Dan selanjutnya adalah Tidak adanya rasa sadar diri dari anak tersebut Untuk menjaga lingkungan Bagaimana efeknya ketika Dia membuang sampah sembarangan Efeknya pada lingkungan Pada dunia Bahkan seperti itu Nah Salah satu solusi dari permasalahan tersebut Mungkin bisa diterapkan Adanya reward and punishment Dan adanya sistem yang mendukung Saling mendukung Karena yang namanya Untuk mengubah kebiasaan Dari negatif Menjadi ke hal yang positif Butuh dukungan dari seluruh pihak tentunya Nah dengan adanya reward and punishment ini Dan tentunya punishment yang mendidik Mudah-mudahan Bisa Setidaknya memberikan apa ya Memberikan Peringatan Kepada anak tersebut Ketika dia melakukan hal yang negatif Yakni Membuang sampah Sembarangan Dan juga Perlunya dukungan dari semua pihak Terutama dari teman dekat Teman-teman Gaulnya mereka Lingkungan sekitar Lingkungan rumah Sekolah Dan juga Dimanapun mereka berada Seperti itu Butuhnya Dukungan dari seluruh pihak Hasil pemecahan masalah tersebut Ketika diterapkannya Adanya Reward and punishment Serta dukungan dari seluruh pihak Setahap demi setahap Kebiasaan buruk Membuang sampah sembarang itu Bisa berkurang Dan inilah Sumber ujukan dari Pemecahan masalah tersebut Oke Demikianlah video Tentang pemecahan masalah Yakni Kebiasaan Membuang sampah Sembarangan Moga bisa bermanfaat Seperti biasa Jangan lupa like Comment and share Thank you very much Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.